Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ya Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Hari ini saya akan mereview sedikit tentang Eblem ya Atau batai kepala Ini sebenarnya non merk ya Cuma Saya pesen seronline Emang didusnya aja merek borwit Tapi di dalamnya memang non merk ya Dan saya juga emang pesannya yang non merk sih Karena yang borwit asli yang jutaan gitu Ini harganya saya beli sekitar Rp80.000-90.000 lah di toko online Seperti biasa nanti kalau ada yang minat Link pembeliannya saya sertakan ya Ini untuk build quality nya lumayan Walaupun non merk Nanti kita lihat Nah ini ada yang unik juga ini Dari baterai nya Oke Kita langsung lihat secara dekat ya deskripsi nya Oke kawan Ini dia isinya ya Dia dapet 2 baterai 4.800 mAh Dapet 2 Terus Ini dapet charging nya Bukan tipe USB Ini kayak handphone jadul ya Carginya seperti ini Dan Ini penampakan baterai nya Ini penampakan baterai nya Ada 3 lampu Dan dia ada mode senjanya Ini penampakan baterai nya Sob Kayak Apa sih namanya Agak kuning gitu cahayanya Jadi buat ngobor tuh Emang penting Kalau yang putih itu Kita nembak ikan ya Lari Tapi kalau yang kuning Enggak ya Enggak lari dia Kalau pakai mode senjanya Kita dianggak lari Detailnya seperti ini Kerapihan build nya Lumayan Terus ada Tempat Jidat ya Biar gak nyengsol Nyengsol Karet nya Bagus Bagus sih Karena harganya emang Kisaran 80-90 ribu ini Kisaran harganya Ini tempat Baterai nya Disini Ini kita buka Lubang Casan nya Lubang charging nya Ya pasti Ini Apa Ada mode senjak nya Buat ngobor ikan Penting itu Terus ini Berarti ngecas nya Langsung disini ya Di tempat Baterai nya Oh ininya karet Ini karet Saya lupa Ini karet Jadi nyaman Di belakang kepala Tuh Gak keras ya Kalau ininya karet Nyaman Nah ini dia yang unik Ini positif nya Disini semua Jadi Ketika Baterai nya Yang satunya Rusak Masih bisa pakai Satu Masih bisa nyala Begitu Contohnya Ini satu Kita coba Nyalain Satu Jadi bisa nyala Nah Ini satu Bisa nyala Ini yang mode Dua lampu nya Mode Mode Ini yang mode Terang ya Ini Cahaya nya Agak mantul Nah ini yang mode Ngobor Dia agak kuning Agak senja Cahaya nya Nembus ke air Masuk Ini yang mode Ngobor Menurut saya ya Nah ini juga Agak senja Tapi dia lebih Nyebar Sama ini Yang SOS Jadi mode Terang Yang cahaya nya Terang banget Tapi mantul ya Ini yang agak senja Dia tembus Mantep lah Buat ngobor Nah ini yang nyebar Sama ini yang SOS Jadi Uniknya disitu ya Jadi kalau Satu Satu Rusak Gak masalah Pakai satu Masih bisa nyala Apalagi kalau Dua-duanya Mantep banget ya Ini saya Beli online Lewat Tokopedia Seperti biasa Nanti Kalau ada yang minat Link pembeliannya Saya sertakan ya Pisaran harganya Sekitar 80-90 ribu rupiah Ya Lumayan lah Menurut saya Karena Build quality nya Lumayan ya Bahan plastiknya Juga gak tipis-tipis Amat Terus Enggak goyang Enggak goyang Kayaknya bakal nyaman sih Buat ngobor-ngobor malam Oke kawan Yang minat Nanti link pembeliannya Saya sertakan ya Oke kawan Mungkin Mungkin Cukup sekian Review nya ya Mohon maaf Bila banyak kekurangan Saya Cuma Memperlihatkan detailnya Dan menurut saya Ini lumayan Kisaran harga 80-90 ribu Ini Lumayan lah Kita coba Pakai aja Susah Cukup seimbang juga ya Karena dia Beban baterai di belakang Dan lampu di depan Jadi ke kepala Enak Ini bikin nyaman bos Ini bikin-bikin nyaman Dia Jadi gak Geser-geser gitu Lagi musim lele nih Disini Jadi Saya lagi butuh Headlamp ya Tetep lah Eh Yang minat Link pembeliannya Nanti saya sertakan Terima kasih Mohon maaf Bila banyak kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh